Salah seorang pimpinan Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS yang positif COVID-19 kini dinyatakan telah sembuh. Pengumuman ini disampaikan Rektor UNS Prof. Jamal Wiwaho dan Direktur Rumah Sakit UNS Prof. Hartono dalam jumpa pers secara daring pada Senin pagi. Melalui aplikasi Zoom, Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, UNS Prof. Jamal Wiwaho memberikan penjelasan mengenai kesembuhan salah seorang pimpinan UNS dari COVID-19. Pimpinan UNS yang dimaksud ialah Prof. Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS, Wakil Rektor Bidang Akademik. Prof. Ahmad Yunus yang positif COVID-19 pada tanggal 19 Juli telah menjalani perawatan di Rumah Sakit UNS. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli, pasien melakukan tes swab untuk yang kedua kali dan dinyatakan sembuh. Sehingga telah kembali pulang ke rumah pada 25 Juli. Sabtu yang lalu sudah dinyatakan hasil swabnya itu negatif. Dan hari Minggu yang bersangkutan sudah diperkenankan untuk pulang dari rumah sakit. Prof. Jamal menambahkan, meski Prof. Ahmad Yunus telah sembuh, segala aktivitas di area kampus UNS tetap ditutup sampai akhir bulan Juli. Saya Prof. Yunus sudah sehat, tetapi tetap kebijakan kita untuk menutup fasilitas umum sampai akhir bulan Juli tetap kita lakukan. Sementara Prof. Yunus dalam jumpa pers ini menjelaskan mengenai asal mula dirinya tertular COVID-19. Ia menduga penularan itu terjadi saat dirinya mengikuti rapat pendirian Yayasan Masjid Sriwedari bersama Wakil Wali Kota di rumah dinas Wakil Wali Kota pada 11 Juli lalu. Kemungkinan ya, kemudian waktu tanggal 11 Juli pagi itu saya ikut rapat pendirian Yayasan Masjid Sriwedari itu lalu bersama Wakil Wali Kota di rumah dinas Wakil Wali Kota. Baru kali dari situ kemungkinan, pada saat itu kondisi saya lemah sekali, Jumat itu kecapean sampai malam, terus paginya ikut rapat di situ. Nah, pada saat rapat ya kami ikut minum, ikut makan-makan snack, otomatis buka masker. Kemungkinan dari situ, karena yang dari Pak Rektor dan Wakil Rektor waktu bertemu dengan tamu dari Kemen Parekraf. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.